Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persahada Kota Palopo secara resmi menerima 21 mahasiswa baru untuk program studi Sarjana Kedokteran Tahun Akademik 2024-2025. Proses penerimaan ini berlangsung melalui tiga gelombang seleksi. Wakil Rektor 1 IKBKJP Reski Yahus mewakili Rektor IKBKJP Prof. Dr. Rustiana Junait menyampaikan bahwa meski waktu pendaftaran mahasiswa baru tahun ini relatif singkat, minat untuk bergabung dengan IKBKJP sangat tinggi. Ia optimis bahwa jumlah pendaftar akan meningkat pada periode pendaftaran mendatang. Selama proses penerimaan, calon mahasiswa wajib mengikuti empat tes seleksi, yaitu tes potensi dasar akademik, tes potensi akademik, tes kesehatan, tes minus luta multipasic personality infotory atau MMPI, serta tes wawancara. Calon mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu dari keempat tes ini akan dinyatakan gugur. Jumlah peserta seleksi pada setiap gelombang bervariasi. Gelombang 1, 30 peserta dengan 15 dinyatakan lulus. Gelombang 2, 20 peserta, 5 dinyatakan lulus. Dan gelombang ketiga, 11 peserta dengan 6 dinyatakan lulus. Kalau untuk gelombang ketiga, fakultas kedokteran itu sudah kami buka kan sejak Agustus, lalu kami tutup itu di minggu kedua September. Nah, lalu untuk saat ini, yang mendaftar di gelombang ketiga pada waktu itu adalah 11 orang, dan saat ini yang dari keseluruhan gelombang yang lulus seleksi itu sudah ada 21 orang, jumlah mahasiswa baru, fakultas kedokteran untuk tahun akademik 2024 sampai 2025. Kemudian kemarin itu mereka sudah mengikuti PKKMB, mulai dari PKKMB di tanggal 14 September, lalu dilanjutkan dengan PKKMB mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 19 September. Lalu minggu berikutnya itu mereka ada agenda fakultas, jadi kegiatan fakultas, jadi perkenalan fakultas, perkenalan sarana-prasarana, lalu ada pertemuan orang tua, pertemuan orang tua, fakultas dengan orang tua mahasiswa fakultas kedokteran, dan kemudian di tanggal 30 September kemarin itu mereka sudah masuk ke perkuliahan perdana. Setelah menjalani seluruh tahapan tes dan menyelesaikan administrasi, 21 mahasiswa resmi menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran IKBKJP. Para mahasiswa ini telah memulai perkuliahan selama 2 minggu, dan diharapkan dapat fokus pada mata kuliah yang diberikan selama bulan pertama perkuliahan. Untuk kegiatan akademik saat ini kan sedang berjalan, sudah masuk ke minggu kedua, lalu setelah satu bulan berjalan ini, rencananya akan ada pembentukan BEM Fakultas, di mana BEM Fakultas ini akan memuadahi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Harapan kami kan mahasiswa Fakultas Kedokteran ini bukan hanya aktif dalam kegiatan akademik saja, tetapi juga mereka akan aktif dalam kegiatan-kegiatan akademik, khususnya dalam kegiatan kemahasiswaan, sehingga ada balance antara prestasi akademik dengan prestasi kemahasiswaan. Jadi nantinya dengan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ini, ketika misalkan mereka nanti akan melakukan pengambilan masyarakat, ataupun kegiatan-kegiatan di luar kampus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka sudah terbiasa karena sudah sering berinteraksi, bukan hanya dengan teman-temannya di kelas, tetapi juga dengan BEM Fakultas yang lainnya. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Surya TV mengabarkan.